Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Cucuta Kisah Bahagia sekali kami bisa kembali hadir bersama anda Tentunya seperti biasa ya Kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk anda simak Dan kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Chin Penunggu Sumur di sebuah Pondok Pesantren Saya tumbuh besar di lingkungan keluarga nenek dari pihak ibu Maka otomatis saya sering berinteraksi dengan keluarga besar nenek Nenek sendiri anak kedua dari sebelas bersaudara Dimana dari sebelas bersaudara tersebut Empat diantaranya laki-laki Sebut saja namanya Mat, Wir, Abu, dan Ari Saya memanggil mereka dengan panggilan mbah Keempat adik nenek tersebut lulusan Pondok Pesantren di Jawa Timur Ari Mondok di tempat yang sama dengan Mat Abu Mondok di tempat yang sama dengan Wir Meskipun berbeda Pondok Tetapi masih di satu kota yang sama Menurut cerita dari para kerabat Wir itu bisa melihat hantu Begitulah cerita yang aku dengar semasa kecil Cerita yang masih aku ingat hingga sekarang adalah Pengalaman Wir bertemu dengan Wewe Gumbel di pohon rambutan samping Mosola Wewe Gumbel tersebut berbeda dengan Wewe Gumbel pada umumnya Sebab jalannya mundur Dibandingkan dengan saudara nenek yang lain Wir ini pendiam orangnya Meskipun pendiam Tetapi ia dikenal pemberani Tempat angker di desa pernah dikunjunginya pada malam hari Nah, ia memiliki hobi memancing Saking pemberaninya Sungai-sungai yang dikenal angker didatanginya Tentu saja dengan tujuan memancing ikan Menurut penuturan nenek Wir ini sewaktu di Pondok Pesantren juga sering memancing di sungai Brantas Di tahun 2021 Suami dari kakak nenek Dengan kata lain kakak ipar nenek itu meninggal dunia Seperti lazimnya di desa-desa Ada yang namanya tahlilan hingga 40 hari Tetapi tradisi di keluarga besar saya Di hari ke-8 hingga ke-39 Hanya diikuti oleh keluarga besar saja Selesai tahlilan Dihidangkanlah makanan dan minuman Menikmati hidangan tersebut Tentu saja sambil ngobrol Saya pun ikut obrolan para bapak-bapak Meskipun hanya sekedar menyimak Pada hari keberapa tahlilan Saya lupa tepatnya Obrolan membahas berkaitan dengan waktu di Pondok Pesantren dulu Ada kipar nenek yang bernama Kapi mengawali cerita Bahwa dulu mengirimkan uang untuk anak di Pondok itu tidak menggunakan pos Tetapi langsung datang ke Pondok Meskipun jaraknya jauh Di kecamatan tempat saya tinggal Dari dulu memang banyak orang tua yang memilih untuk memondokkan anaknya Paling banyak di Pondokan Kediri Bahkapi menceritakan Bahwa satu bulan sekali dikilir untuk datang ke Kediri Membawa titipan uang dari orang tua di rumah Jadi nanti yang dapat kiliran itu mengunjungi Pondok-pondok di Kediri Untuk menyampaikan titipan itu tadi Dari sini naik bis Kadang juga naik kereta api Nginapnya nanti di kamar santri Terangnya kepada saya yang duduk di sampingnya Kamar yang ada jinya di Pondok Pesantren A Dimana para santri tidak ada yang berani tidur disitu Masih gak ya? Tanyanya Kira-kira jinya masih ingat gak ya sama Kang Wir Celetuk Mbak Ari yang kemudian diikuti gelak tawa yang lain Sudah dirobohkan Berganti bangunan Jawab Mbak Abu Lebih lanjut Mbak Abu menceritakan Bahwa para santri tidak ada yang berani tidur di kamar tersebut Sebab Ketika tidur di kamar tersebut Ketika bangun berada di atas sumur Jin berpostur tinggi dan besar itu menempati sebuah lemari di kamar tersebut Para santri juga tidak ada yang berani menggunakan lemari tersebut Sebab Pasti yang menggunakan lemari tersebut sakit Tetapi Mbak Wir berani tidur di kamar tersebut Dan berani menggunakan lemari tersebut Mbak Wir mengamini apa yang diceritakan oleh Mbak Abu Ia mengungkapkan Ia juga pernah dijahili oleh jin tersebut Mbak Wir menyebut nama jin itu Tetapi saya lupa nama jinnya Ketika tidur Ia dipindahkan ke dapur Kejadian ini terjadi ketika sungai berantas meluap Dimana dapur pasti terendam banjir Tetapi anehnya Wir mengapung di air Awalnya bersahabat baik Terangnya Mbak Wir menjelaskan bahwa singkat cerita jin tersebut merasuki dan mengendalikan dirinya Dengan kata lain mengalami kesurupan Kejadian tersebut diketahui oleh Kiai pengasuh pondok pesantren Mbak Wir pun dikurung di kamar Dan Kiai pun kewalahan Waktu kangkapi ke pondok disuruh bapak Itu semalamnya mengantuk parah Saya saja gak berani nemuin Timpal Mbak Abu Akhirnya ia pun dibawa pulang ke rumah untuk diobati Kiai mengatakan Boleh kembali lagi ke pondok Jika sudah sembuh Mbak Wir diobati oleh pamannya Yang mengobati Mbak Wir itu kakek buyut saya Jadi kakek dan nenek saya itu sepupu Lalu menikah Setelah sembuh Ia berangkat lagi ke pondok pesantren Ia pun naik kereta api menuju ke diri Setelah sembuh Ia berangkat lagi ke pondok pesantren Ia pun naik kereta api menuju ke diri Jangan dibayangkan Kondisi kereta api zaman itu seperti sekarang ini Para pedagang asongan bebas keluar masuk Saat kereta api memasuki ke diri Ada kakek berbaju putih menawarkan 5 buah rambutan Namun tidak ada satupun yang mau membelinya Sebab harganya mahal Yaitu 15 ribu Nominal tersebut zaman itu ya besar sekali nilainya Kemudian oleh Mbak Wir dibeli Uang sakunya kebetulan pas sekali 15 ribu Ia tanpa pikir panjang membelinya Sebab uang tersebut adalah bekalnya di pondok selama 1 bulan Selepas kakek tersebut pergi Ia pun mengupas rambutan tersebut Pas dikupas rambutan ke 1 dan 2 isinya kosong Rambutan ke 3 dan 4 isinya hanya biji Nah ketika rambutan ke 5 dikupas Isinya jimat teropong Beberapa penumpang pun berusaha untuk menawar jimat teropong tersebut Dengan harga berapapun Namun Mbak Wir menolaknya Jadi jimat teropong tersebut bentuknya cincin Dengan permata yang berlubang Menurut Mbak Wir Lubang tersebut fungsinya seperti teropong Bisa melihat tempat yang jaraknya jauh Akan tetapi jimat teropong tersebut hilang Tat kalam Mbak Wir baru lulus dari pondok pesantren Hilangnya bukan hilang karena dicuri Tetapi jatuh entah kemana Malam harinya setelah hilang Mbak Wir dalam mimpinya didatangi oleh kakek berbaju putih Dalam mimpi tersebut kakek berbaju putih mengatakan Harus puasa 40 hari Dengan menu sahur dan berbuka berupa singkong sebesar ibu jari Maka dengan sendirinya jimat tersebut akan kembali Namun Mbak Wir tidak melakukan hal itu Rumah-rumah di keluarga besar nenek saling berdekatan satu sama lain Di tengahnya terdapat musola keluarga yang digunakan sebagai kegiatan keagamaan di kampung Di samping musola terdapat pohon rambutan Di pohon itulah dihuni oleh wewe gombel yang jalannya mundur Mbak Wir yang seringkali pulang malam dari memancing Sering melihat penampakan hantu tersebut Selain sosok wewe gombel Pohon rambutan tersebut juga dihuni oleh keluarga kalong wewe Yang berdiri dari bapak Yang tertiri dari bapak, ibu, dan anak Beberapa hari kami pernah ditampaki keluarga kalong wewe tersebut Uniknya, seringkali kalong wewe tersebut menyerupai manusia Kalong wewe laki-laki dan kalong wewe bocah menyerupai orang Di desa kami bernama Wihat Dan anaknya yang bernama Reza Maka dari itu kami memanggilnya dengan sebutan kalong wehat dan kalong reza Sementara kalong wewe perempuan sering menyerupai kakak nenek Terkadang kalong wewe bocah juga menyerupai anak mbak Abu Tentu saja mereka menampakkan diri di tengah malam Beberapa kerabat yang anda kemusola untuk sholat malam Sering berpapasan dengan hantu tersebut Ketika disapa mereka akan menjawab dengan deheman Tanda kehadiran mereka dikenali dengan suara sandal basah Suatu hari, saya tidur bersama kakek Kamar kakek terletak di samping jalan yang biasa dilewati oleh hantu tersebut Dini hari saya mendengar suara sandal basah Pas dilihat di cendela Benar saja Kalong wehat sedang menggendong kalong reza Nah, yang sering ditampakkan oleh mereka ya mbah wir Karena memang ketika memancing pulangnya larut malam Dan itulah Cerita pengalaman mistis dari Go Demikian sahabat sejuta kisah Jangan lupa tinggalkan komentar anda Like, share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton